Assalamualaikum, akhirnya kita bisa kembali ke C University Suatu playlist kuliah online gratisan buat kalian semua Dan selamat yang udah berhasil di semester 1, 2, ataupun 3 Sekarang udah muncul yang semester 4 di tahun 2023 Memang agak sedikit lama jangka waktunya Karena semester 4 ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya Yang mana di semester 1, 2, 3 itu kita mengerjakan sesuatu based on project dalam satu sesi Tapi untuk semester 4 ini kita lebih ke ini nih Project A to Z Jadi satu semester ini, di semester 4 kita bakal ngembangin satu project bersama-sama Dan kalian bisa tebak sendiri projectnya apa Karena udah ada di layar juga Cuy, AnimList Yang mana, kalau anak anim pasti pada tau website yang namanya MyAnimalist Betul? Dan itu website sangat amazing Dengan berbagai macam fitur dan konsistensi dari segi infrastrukturnya Mereka tuh websitenya kenceng terus gak pernah down Kalau gak salah downnya juga jarang-jarang lah Palingan kalau maintenance doang Dan kita bakal coba ngikutin website tersebut MyAnimalist itu Dengan cara kita sendiri Dengan teknologi yang kita pilih sendiri Dengan UI, UX kita sendiri Dengan logic kita sendiri Dengan fitur yang mau kita taruh kita sendiri Setidaknya kalian udah mengerti javascript Basic-basic aja gak apa-apa Kalian bisa ngikutin juga kok Ataupun lo udah belajar React.js di luar Tapi belum masuk ke project Ini kita coba bisa disini Karena pada dasarnya di semester keempat ini Kita akan membangun via javascript Web frameworknya Oke Dan pemilihannya itu kita memang pilih Framework javascript yang saat ini lagi Rame Sebenernya gak saat ini aja Tapi udah dari kapan pula Cuman memang lagi hype aja sekarang Karena banyak perusahaan gede yang pake juga Jadi kita akan pake yang namanya Next.js13 Alright Dan cara bermain Next.js13nya adalah Terserah bapak dosennya Siapakah bapak dosennya adalah Pak D.A. Frizal tercinta Jadi kalau kalian misalkan Punya ide-ide baru Ide-ide tambahan untuk fitur-fitur nanti ke depan Ya silahkan aja di kolom komentar langsung So artinya project A2Z ini Kurang lebih per satu sesi Itu kita ngambil satu fitur Atau lebih Kalau lu punya waktu banyak Atau misalkan gua pribadi punya Waktu yang cukup luas Dan ide yang ada di dalam satu sesi itu Punya lebih dari satu ide Kita masukkan ke dalam Fitur yang kita punya So kita akan ngembangin Next.js13 Untuk bikin website yang serupa dengan MyAnimList Tapi tidak mungkin kita bisa samain Purchase website MyAnimList itu Karena kalau lu cek sendiri Fiturnya itu udah bejibun banyaknya Dan gak akan bisa kita kelarin Dalam satu semester Semester 4 Yang mana semester 4 ini Untuk persiapan kita nanti Semester 5 nya magang kek Atau skripsi Atau apa Kayak gitu-gitu ya Jadi dipersiapkan aja Kopi dan juga cemberannya Kita langsung masuk ke Sesi 1 Kita mulai dari awal Untuk sesi 1 itu Kita akan lebih condong ke Bercerita seputar Next.js13 Dan juga kita akan coba set up Next.js13 Dan juga kita akan coba bikin Beberapa hal sederhana terlebih dahulu Kayak macam Gridding atau layouting Di Next.js nya itu sendiri Untuk kebutuhan kita bisa bikin Website yang mirip-mirip Ke arah MyAnimList Tapi dengan versi kita sendiri ya Yang mana MyAnimList saat ini kan Memang berupa kumpulan-kumpulan Anim Kayak gitu-gitu ya Berita lah atau rating Dari Anim-nya Kayak gitu-gitu Dan gue udah punya Titik terangnya Untuk kita bisa Membangun Si CuiAnimList ini guys So intinya kurang lebih Kayak gini ya Kita akan coba Fetching API Atau fetching data Di sini Yang mana ini adalah Data-data Anim Yang paling populer Nah di sesi 1 Kita coba kembangin ini dulu Dimana dalam Alas ya boy Dimana dalam satu kotak ini Adalah ini Anim-Anim Yang lagi populer Di MyAnimList Kita bakal ambil datanya Kita masukin sini gitu Tapi bukan mencuri data Ini kita menggunakan data Yang disediakan secara gratis Public Open Source API Kita akan pakai Dan kita pakai Next.js 13 Versi terbaru Jadi kita langsung saja Coba setup Sekaligus set up Sekaligus gue coba Terangkan seputar Next.js ini Kenapa sih lagi rame banget gitu ya Jadi kuliah kali ini tuh Nggak cuma sekedar praktek doang Tapi kita sambil bercerita Oke guys Kita bikin dulu folder baru Atau langsung aja di desktop Kalian buka terminal Terminal ya Sini gue buka terminal Buat teman-teman semuanya Yang belum belajar Next.js Nggak apa-apa Nanti gue coba jelaskan dari 0 juga Ya kayak di semester sebelumnya Gue jelasinnya Untuk per sesi itu dari 0 juga Sini terminalnya itu Gue pakai yang namanya PWSH Yang mana ini tuh sama aja Kayak terminal Windows biasa Cuma looksnya doang Yang berbeda Jadi nggak perlu khawatir Dengan icon-icon yang bergelimeran disini Cuekin aja Oke Yang penting di desktop itu Kita udah open New terminal kayak begitu Terus kita buka kayak gini Dan kita tinggal ketikin aja NPX create Kurang gede ya Next Alas ya boy NPX create Next add latest Kalau nggak salah kayak gini Nanti kita coba sambil baca dokumentasi Next.js resminya Oke Tapi Kalau kita enter dulu coba deh Harusnya sih bisa sih Seinget gue kayak gini Salah Jadi kita buka browser dulu Bentar guys Buka browser dulu Aduh siap boy Malu-maluin Aing mah Oke Next.js 13 Kita buka Aduh terang mohon maaf ya Installation Kita coba cek ke bagian Installation Pedih sekali ya Memang ya Ini nih Caranya adalah Mana sih Setup NPX create next add latest Oh ini guys Ini namanya Oke oke Yuk kita move kesini Terus kita paste aja langsung NPX Pasti create next Add Add latest Oke Jadi syaratnya adalah Yang pertama dan utama Kalian punya node.js dulu Ini kita enter sambil kita tunggu Nah Kita cek dulu node.js nya masing-masing Lu pada punya versi berapa next.js nya Sini Ketik aja node.min.v Node.min.v Gue pakai versi 18.17.1 Pastikan NPX nya NPX NPX nya itu ada juga NPX Pasti Min.v Ada NPM juga pasti ada NPM Min.v Selalu Kalau gue bikin Seputaran yang javascript Gini kita cek Masing-masing node.js Karena takutnya nanti Ada satu yang trouble Ternyata Node nya versi nya beda jauh Gitu loh Jadi pastikan ya minimal Deket ke gue lah Versi 16 18 20 Itu kayak Masih aman-aman aja guys So ini kita balik lagi Ke next.js nya NPX create next add latest Ntar muncul huruf ya Kayak gini Tinggal di Enter aja Enter Nah ini disuruh kasih nama Project nya apa Kita kasih nama Cuy Anime List Seperti ini Enter lagi Apakah kita bakal pake TypeScript Sebenernya gue prefer TypeScript Tapi untuk Sesi 1 Kita gak usah pake dulu Atau untuk semester 4 Kita jangan pake TypeScript Biar cepet dulu aja oke Biar kalian juga gak Kebingungan dulu lah Karena apa? Karena Coba dulu tonton video TypeScript gue Kalau kalian merasa itu Gak bingung Dan lu kayak gampang banget Nyernanya Dan lu udah bisa praktekin Tanpa lihat lagi video itu Maka kita bakal pake TypeScript Tapi kalau lu udah lihat itu dan lu sendiri kayak bingung Gak kan kita pake TypeScript Jadi disini gue pilih No aja terlebih dahulu Untuk Slin kita bikin No juga Tailwind CSS kita bikin Yes Untuk SRC directory kita bikin Yes Untuk app router kita bikin Yes Untuk kostumisasi Import alias kita bikin Yes Dan ini tinggal di enter aja Secara default import aliasnya ada di Add slash bintang Nanti gue jelasin juga kok Tenang aja Dan dia akan menginstall Kita tungguin Sampai kita nanti Melihat ada Notifikasi yang udah sukses disini Oke Sambil gue cerita Sambil nunggu installan ya guys ya Kenapa Nextius ini Begitu sangat populer Saat ini Karena dia sebenarnya itu Kalau dari mata gue pribadi Jadi dia tuh dikembangin sama Si Vercel Yang mana Vercel ini adalah Salah satu perusahaan Yang bergerak di bidang Deployment dan juga hosting Aplikasi Jadi ketika mereka bikin Next.js Yang refer dari Library React.js Ini memang ditunggu sama programmer Karena Next.js itu support Deployment Vercel Bukan karena Next.js nya support ke Vercel Sebenarnya Karena Next.js nya memang dibikin sama Vercel Yang mana dulu namanya itu Z Kalau gak salah tahun 2013an mereka Eh 2013 atau 2016 ya Kalau React.js nya itu 2013 Sama si Bapak siapa gue lupa namanya Jordan kalau gak salah Namanya 2013 Dikembangin sama Facebook Waktu itu Dan dipakai sama Facebook Sama Airbnb Sama Netflix Itu React tuh Sampai akhirnya 2012 Terus copy kan Kayak gitu-gitu Next.js lah muncul Dengan fitur server side rendering Terus optimisasi di bagian Kayak SEO nya Supaya Ramah dengan search engine Kayak Google Bing Yang gitu-gitu Jadi banyak developer yang pakai ini Untuk projekan Projekan mereka Ini udah kelar Kita bisa Coba masuk ke foldernya Dimana foldernya saat ini Ada disini Cuy animalist Kita masuk situ Kita buka aja Dan disini kita tinggal buka via VS Code Karena gue pakai VS Code Oke Kalau udah kayak gini Kita coba perbesar terlebih dahulu Gue akan coba jelaskan Dari nol ya guys Lagi-lagi Karena ini Cuy University Jadi gue Bukan idealis disini Gue akan coba Semanusia mungkin Untuk kalian semuanya Tapi pertama Apakah kalian Menginstalnya itu dengan lancar Atau tidak Boleh di kolom komentar Kalau gak lancar Kenapa Cek lagi koneksinya Pastikan Munculnya seperti ini Pada akhirnya Kita punya Auto prefix Yang udah keinstal Di dev dependencies kita Post CSS Tailwind CSS Gue yakin Yang udah masuk ke Cuy University semester 4 Kayaknya udah Agak sedikit paham Seputaran Node.js Nyalah gitu ya Dan Perhatikan disini Sebelum kita buka Jauh-jauh ke dalam SRC Kalian lihat Ke nextconfig.js Gue akan jelaskan Seputaran ini sedikit Ini fungsinya untuk apa Jadi ini untuk Konfigurasi next.js kita Dimana Kalau misalkan nanti Kayak ada Optimisasi di bagian Gambar Image Atau butuh Pakai image yang Ada di online Itu kita bisa masukin Confignya kesini Atau konfigurasi lainnya Kita bisa mainin disini ya Di nextconfig.js Terus disini Ada juga yang namanya Tailwind.config.js Ini fungsinya untuk apa Ini adalah Untuk konfigurasi UI framework kita Yaitu Tailwind Terus disini kita punya Yang namanya JSconfig Ini untuk kebutuhan Import alias yang tadi kita Pencet itu Ketika kita install Import alias itu masuk sini Ini nih Yang add Slice bintang SRC bintang Nanti gue jelasin dah Kalau kita mau Bikin kustomisasi Untuk import aliasnya Biar lebih enak lagi Ketika nanti kita ngoding Kalau mau import komponen Atau import library Kayak gitu-gitu Yang kita bikin sendiri Itu bisa lebih Enak lagi Dan kita buka SRC nya Dimana di dalam folder SRC itu ada APP folder Nah APP folder ini adalah Sumber utama Tempat kita ngoding Tempat kita ngoding Dimana disini ada Page.js Page.js ini adalah Kayak Index.html Kalau kalian bingung Ini tuh Index.html Atau Index.php Yang gitu-gitu Nah Tapi di next.js Karena udah sistemnya baru Jadi digantilah namanya Dengan page.js Jadi apa-apa yang nama filenya itu Page.js Dia dideteksi sebagai Sebuah halaman Atau sebagai sebuah page Yang mana Ini folder APP adalah Root directory-nya Jadinya Page.js yang ada di APP ini Adalah halaman utama Dari website kita Yang mana akan kita coba Hapus saat ini Di bagian main sini Kita akan hapus Puls utuhnya ke bawah Sampai sini nih Lo hapus Oke Disini lo tambahin div Terus lo enter Masukin h1 Cuy Anim List Oke Ini adalah bagian home kita Di bagian page.js Yang ada di APP folder Kalau udah kita coba Nyalain Cara nyalainnya gimana Kita pergi ke terminal Di VS Code Ini terminal Klik new terminal Muncul kayak begini Dan disinilah Kita running dengan cara NPM run Dev Enter Secara otomatis Dia akan membuka browser Di localhost 3000 Tapi kalau misalkan Tidak kebuka browsernya Kita klik aja Localhost 3000 Kontrol Ada tulisannya Kontrol plus klik Jadi di kontrol aja Diklik kontrol Di keyboard kalian Plus klik Atau buka aja di browser Langsung localhost 3000 Boom Maka ini adalah website kita Nah ini nih Udah muncul ya Cuy Anim list Artinya sudah selesai Nah tapi Bukan selesai Projectnya pak Nah tapi Ini backgroundnya kan hitam Lu bertanya Dari mana itu bang Background hitam Sorry kalau suara burung Kedengeran Background hitam ini Ini kan tadi bisa kita lihat ya Pertama kita coba cek Di bagian Global.css Yang artinya Ini adalah CSS yang kita punya Atau styling kita Yang bisa kita pakai Secara global Coba cek kesini Kalian bisa lihat disini Ini gue awasin dulu ya Kalian bisa lihat disini nih Di root foldernya Eh root folder lagi Di root CSSnya Ini root Bagian root itu foreground RGB 0 0 0 Alias itu gelap 0 0 0 itu hitam ya Dan ketika dia mode dark Maka dia 255 255 Alias white So kalau ini gue hapus Dan media juga gue hapus Nah ini body pun gue hapus Sisa Tailwind doang 3 biji Kita save Control S Balik lagi ke browser Dia menjadi terang Seperti ini Sampai sini dulu Gimana Gue mau sebat dulu guys So Lancar gak Muncul cuy Anim listnya gak Sebelum jauh-jauh ini Udah tailwind Udah next 13 Udah tinggal kita lanjut Gitu Kalau ada yang bingung Bisa ditanya di kolom komentar Gue gak punya group ya guys Gue gak punya group Untuk Kalian bisa berdiskusi Karena Kadang-kadang bikin group itu Malah ngawur kesana sini Jadi kayak gak efektif aja Jadi gue gak suka bikin group Groupan Udah langsung aja kayak Kalau lo mau masing-masing Ya masing-masing aja Udah sekalian gitu Daripada ada group Tapi masing-masing Ngapain Kayak kintil gitu loh Jadi gue gak suka Di dalam group yang online Tapi kalau offline Let's go Gitu loh Ini sebelumnya gue mohon maaf Kalau gue sambil merokok Karena ini udah malam juga Dan kalau kalian lihat mata gue Kayak risih gitu misalnya Agak sedikit Kayak apa tuh namanya Kayak sipit-sipit gitu Itu sebenarnya bukan gue Bukan gue karena Lelah atau malam Terlalu malam Bukan ya Ini karena lampu Yang menyerot ke arah sini Jadi gue agak kayak silau gitu Makanya gue matanya kayak Susah untuk benta Bahasa Sundanya Susah melotot gitu loh Ya Udah cuekin aja Oke ini global CSS Kalian udah hapus Terus di bagian page Kurang lebih kita Cuman punya Kayak gini doang Dan kita bisa hapus Apa-apa yang gak keliatan disini Atau yang kayak shadow Atau apa nih It's declared but It's value It's never read Kayak gini ya Jadi langsung kita hapus aja Karena gak kita pakai Next image nya Nanti bakal kita Cobain juga fitur-fitur Di Next.js nya Nah Yang perlu kita concern lagi adalah Kalau kita udah mainan Next.js ini Dan pengen ngembangin Sebuah Kayak beginian ya Ini kan navigation bar Kita memulai dari navigation bar dulu Atau memulai dari Mana dulu itu terserah sebenernya Tapi kalau gue pribadi Biasanya gue mulai dari Ya kadang-kadang navbar Kadang-kadang layouting disini sih Tapi kita coba mulai dari yang bawah dulu deh ya Dari bawah dulu Yaitu fetching data dari si anime nya itu sendiri Oke Dimana saat ini kita belum punya datanya Belum bisa kita consume Karena kita gak punya URL nya Gue bakal kasih ke kalian semua Link nya ada di deskripsi juga Dan kita bisa pakai juga Tapi kita cek dulu ke bagian layout Nah disini harus kalian pahamin Seputaran layout di Next.js Ataupun di framework javascript mana-mana juga Kayaknya udah banyak yang mainin layout Berarti ini disini Di browser itu kan kita tulisannya Create next app ya kan Di tab browsernya Ini mulai dari mana kok bisa tiba-tiba ada Create next app kayak begini Ini tuh ada di layout sini Ini nih Yang bagian metadata Itu kan disebutnya metadata Untuk kebutuhan SEO nya itu tadi Yaitu ada di bagian header HTML Jadi kalau lu ganti ini Misalnya jadi cuy Anime list Dan kita ganti ini Indonesian Indonesia Website Anime Indonesia Haha Gini aja udah cukup kayaknya Yang mana ini akan otomatis ya Ini bakal otomatis Merubah Tab nya Itu jadi cuy Anime list Bagaimana sesuai Ini untuk kebutuhan SEO Pokoknya kayak gitulah Nah Body ini Ini adalah yang nge-wrap Yang nge-wrap si Children Nah childrennya itu apa Childrennya itu adalah si Page kita Nah page kita ini Apakah Ini udah dibungkus dengan Layout Atau belum Nah secara default Ini sebenarnya udah dibungkus Sama layout Karena kalau kita bikin disini Satu div baru Ya misalnya div Testing Kita save Balik lagi ke browser Maka testingnya muncul langsung Sini Artinya Apa-apa yang ada di dalam page Walaupun kita gak bikin Kayak layout gini Itu udah otomatis Langsung masuk ya Jadinya H1 Cuy Anim list ini udah Satu bagian dengan Si layout ini Nah jadi itu adalah Salah satu kecanggihan Next.js juga ya Otomatis kita gak harus Masukin komponennya Kedalam si page.js Untuk si layoutnya itu sendiri Kita gak perlu Ketik-ketik disini lagi Gak perlu import-import lagi Jadi Itu sangat memudahkan kita Sebagai seorang developer Beda dengan react.js Oke Ya yang pertama ini H1 udah kita masukin Dan aman-aman aja Sampai saat ini Kita munculin testing Dan juga Cuy Animal list Di bagian Websitenya Apakah kalian sudah sama Kayak gue juga Atau belum Kalau belum Dipastikan lagi Sintaksnya sama kayak gue Kita lihat dulu Dari layout itu gue tambahin Div testing Terus untuk Childrennya itu adalah Artinya Page-page yang ada Di dalam folder app Yang saat ini Pagenya itu cuma ada satu Artinya ini halaman utama Nah kalau misalkan Kita bikin satu folder baru Di appnya Klik kanan New folder Kita kasih nama Misalnya Search Enter Di dalamnya Kita bikin satu file Namanya Page.js Enter Di sini kita bikin Export Default Page Kayak gini ya Sorry Function Page Return Div Search Page Misalnya gini Artinya ini kita Sudah bikin satu Halaman baru Nah halamannya bisa Dicari dimana URLnya URLnya adalah Nama foldernya Jadi kalau ada Folder baru Di dalam App folder Folder Ulangi lagi Jadi kalau ada folder baru Di dalam App folder Dan folder tersebut Di dalamnya itu ada Page.js Maka si page.js ini Yang ada di folder search Bakal dijadiin halaman search Dimana URLnya adalah Nama foldernya Yaitu si search Jadi kalau kita save Dan kita coba buka browser Terus kita ketik Slash search Kayak gini Menurut enter Sekarang Akan masuk ke Search page Ada berhasil Sama search page Disini Muncul Gimana Ntar gue sebatu Amankah Lah kok itu testing Muncul lagi bang Nah itu adalah Layout Jadi buat teman-teman Yang belum tahu Layout Kalau lu masih bingung Jadi kita gak perlu lagi Double-double gitu Untuk bikinin Yang kayak begitu Nah apakah sekarang Kalian terbayang Ketika Lihat gambar yang gue Bikin disini Layoutnya itu bakal kita Pakain apa Jadi Di dalam file Layout.js Disini ini kita bisa Taruh apa Supaya Ada di berbagai macam Page Kalau kita punya halaman Yang ada 10 biji halaman Apa yang seharusnya Tidak berubah Misalnya kayak gitu deh Nah disini Ini contoh halaman Top Anim Misalnya gitu ya Ini gue taruh sini Ini Ini top anim Atau Populer Eh peler kok peler Paling populer Nah gini Paling populer Terus disini juga Gue punya nih Satu halaman baru Oke bentar Disini deh Entah disini Halaman barunya adalah Search Sesuatu Gitu Nah disini Yang sama adalah apa Yang sama adalah ini Bagian atas ini Betul Bagian atas ini Ini Sama dengan bagian atas ini Apakah kita harus bikin duplikasi Double-double Nodingnya Untuk Ketika pindah ke search page Mana sih Nah ke search page Apakah kita bikin testingnya dua kali Kan enggak Ini testingnya cuma satu kali Artinya dia ada di mana Ada di layout Artinya apa yang kita masukin ke sini Bisa Navigation bar Betul sekali Jadi Di gambar ini Ini adalah navigation bar kita Yang mana navigation bar ini Bisa kita masukin ke dalam layout Supaya terus menerus ada Di setiap halaman yang kita punya Nah apakah cuman kayak gini doang Navigation bar nya Enggak Kita bisa tambahin sesuatu Terserah nanti ya Tergantung desainnya Misalnya disini mau ada Tombol search nya Atau apa gitu lah Terserah kalian Oke Jadi kita bisa langsung Masuk lagi ke tahapan berikutnya Adalah membuat Isi kontennya terlebih dahulu Anggaplah si testing itu adalah Navigation bar Untuk saat ini Artinya dia ada di mana-mana Oke Anggaplah kayak gitu dulu dah Biar kalian enggak pusing Nah ini nanti akan ada search Search komponen kayak begitu Ini testing biarin dulu Anggaplah ini navigation bar Alright Di PCS Itu cuma kayak gini doang Enggak pusing kan Di search folder page Itu cuma kayak gini doang Nah kalau misalkan kalian pengen Ini pake cons Atau raw function Itu bisa juga sama Purchase Kayak tinggal Gini doang Cons Page Sama dengan Return Atau div Search page Kayak gini juga sama aja Ininya tinggal tambah Export default Sorry sorry Export 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 default Page Nah Kalau kalian mau pake Ini nih Arrow function Yang kayak model beginian Ini bentuknya seperti ini Kita bikin kayak gini Tapi kalau pengen halaman itu Lu pake Function Komponen seperti ini Enggak masalah juga Bisa kayak gini Terserah mau pake yang mana Yaudah Kalau lu mau pake yang bawah Let's go Kita pake ini hapus Ini kayak gini doang Dan kalau kita save Search page Arrow Function Misalnya ya Ngetes dulu Cek lagi ke browser Nggak berubah ya Search page Arrow function Yang penting Fungsi dulu Muncul dulu Oke Udah sama Nah tapi Karena nanti kita elemennya Akan banyak Nggak mungkin Cuman div doang Kayak gini Jadi Biasakan pake Kurawal Kayak gini Disini kita kasih return Jadi kalau pake kurawal Lu harus masukin return Terlebih dahulu Gitu aturannya Kalau nggak mau pake Kata-kata return Nggak mau pake Syntax return Lu hapus kurawalnya Lu bisa masukin langsung Ke sini Tapi kalau pake kurawal Disininya Lu harus kasih return Oke Return apa Return div Yang tadi Div search page Tapi Kalau misalkan Ada banyak Komponennya Itu kayak gimana lagi Itu harus kalian kasih Namanya kurung Kayak begini Terus kalian enter kurungnya Seperti ini Enter seperti ini Kasih tab Dan disini Kalian bisa masukin Apapun di dalamnya Contoh Kayak gini H1 Search page Disininya Jadi bisa Lu masukin P P Ini adalah Search page Nah Kalau misalkan Nanti di divnya Itu memang Tidak ada sesuatu lagi Kalian bisa hilangin Divnya bahkan Misalnya Nggak ada Class name-nya Nggak ada elemen Apa disini Nggak ada Property Attribute Gitu-gitu Kalian bisa hapus Aja divnya Jadi kosong Kayak begini Oke Jadi kalau udah Kita coba save Dan kita lihat lagi Search page Ini adalah Search page Gimana untuk Membuat page Bingung atau enggak Silahkan Difikirkan dulu Jangan lupa Ngopi ya guys Disini gue Lagi minum Janji jiwa Tapi nggak ada Build in Sampai sekarang Lanjut lagi Ini untuk search page Ini sebagai Sample doang Bahwa Untuk bikin page Kurang lebih kayak gitu Sesederhana itu dulu Terus untuk yang page Ya masih kayak gini Gue challenge lu Untuk ubah ini Pake row function Sama kayak yang search page Tadi Tapi lu ubah ini Jadi row function Dan gue nggak akan Ubah ini dulu Gue akan ubah ini nanti Silahkan kalian dulu Nah sekarang Kita bikin dulu Satu komponen Folder ya Folder untuk kita bisa Masukin komponen-komponen React.js Disini Dan ini pun sama Sebenarnya React.js juga Tapi agar Lebih tertata Kita masukin Sebuah komponen Di dalam folder App-nya Komponen untuk apa Untuk kebutuhan Nanti kita mau implementasi Secara terpisah Logik-logik tertentu Jadi kita bikin aja Folder disini Di app-nya ya Klik kanan New folder Components Seperti ini Nah kalau di components Itu kita nggak perlu Masukin Kayak page Dot.js Nggak perlu Ini untuk kebutuhan External Bukan external sih Untuk kebutuhan Kayak modul-modul Yang reusable Bagi kita sendiri Contoh Misalkan Animal List Komponen Misalnya Animal List Dot Cs Kayak gini Bisa Atau Mau kita bikinkan Folder lagi Biar lebih tertata Contoh Kita bakal bikin Kayak card tadi Kayak kartu-kartu Gini Supaya tertata Kita bisa masukin Komponen kartu Itu ke dalam Komponen folder Dan kita wrap lagi Di dalam folder baru Yang namanya Animal List Misalnya Karena itu adalah Isiannya List-List tertentu Dan di dalam Animal List Kita bikin Index .cs Nah Jadinya Kayak begini Oke App Komponen Animal List Index.cs Disini Tinggal pakein Arrow Function Silahkan Kalian mulai duluan Eh Gue juga mau Denk duluan Cons Sesuaiin namanya Dengan si nama Foldernya Animal List Kayak gini Kasih return Kurung Kurawal Eh apa sih Kurung Buka Kurung Tutup Div Animal Listing Kayak gini Jangan lupa Kasih Export Default Animal List Artinya Ini biar Kita bisa panggil Sebagai komponen Di luar Dari file Ini Jadi wajib Lu masukin Export Default Animal List Kecuali ini Cuman Function Biasa Tapi kan Ini Function Komponen Kalau udah Ini kita coba Ambil Komponen Ini Masukin Kedalam Page Yang kita Punya Karena Ini adalah Bagian Komponen Artinya Kayak gini Kurang lebih Kalau digambarnya Ini adalah Halaman Kita Ini Halaman Tapi Khusus Untuk Yang Warna Merah Ini Itu Adalah Sebuah Komponen Terpisah Yang Dipanggil Di dalam Sebuah Halaman Yang Fungsinya Apa Jadi Nanti Ketika Lu Punya Banyak Menu Atau Banyak Fitur Taruh Disini Misalkan Lu Punya Apa Misalnya Top Shilling Top Shilling Anim Contoh Ini Contoh Dulu Bro Kayak gini Terus Kita bikin Kotak Kotak Begininya Masuk lagi Sini Tapi Misalkan Disini Gak mau Tiga Biji Kayak gini Nih Gak mau Lu disini Pengennya Dua Biji Kiri 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 Kanan Selebar Ini Nah Gini Misalnya Contoh Oke 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 Anggaplah Seperti Inilah Yang Mana Ini Artinya Suatu Hal UI Yang Berbeda React.js Untuk Kebutuhan UI Komponen Biar Lebih Enak Jadinya Yang Merah Ini Ini Adalah React Komponen Yang Animalist Animal Alah Boy Animalist Nah Yang Ini Warna Ijo Oke Ini Misalnya Top Shilling List Top Shilling List Kayak Begitu Right Nah Ini Merahnya Kurang Juga Mohon Maaf Nah Sampai Sini Jadi Kalau Kalian Punya Banyak Komponen Bisa Dipisah Kedalam Situ Gitu Maksud Gue Halamannya Kan Tetep Halamannya Tetep Yang Si Itu Tadi Page.js Yang Kita Punya Nah Kayak Gitu Kurang Lebih Jadi Untuk Komponen Searching Anim Search Komponen Search Dan Disini Kita Punya Index Dot CS Kita Bikin Lagi Cons Search Sama Dengan Kayak Gini Return Enter Div Search Komponen Export Default Search Nah Search Komponen Jadi Satu Ya Ini Terus Ini Anim List Udah Jadi Komponen Ini Udah Jadi Komponen Anim Listing Komponen Tambahin Ya Biar Gak Bingung Jadinya Di Page Mana Tadi Page Ini Page Ini Kan H1 Baru Kayak Gini Kita Bisa Tambahin Disini Kita Import Dulu Yang Tadi Kita Import Komponen Yang Kita Punya Kita Punya Komponen Search Dan Komponen Anim List Kalau Kalian Masuk Sini Import Kayak Apa Misalnya Animal List Nah Ini Munculkan Langsung Suggestinya Kalau Kalian Gak Muncul Suggestinya Udah Langsung Aja Kayak From Apa Import Alias Tadi Pake Add Slash Kayak Gini Dari Mana Dari Komponen Ya Kan Eh Sorry Dari App Komponen Slash Komponen Ini Slash Apa Yang Mau Kita Import Adalah Animal List Apakah Harus Masukin Slash Index Index Namanya Index Gak Perlu Lagi Masukin Kesini Oke Jadi Tutup Cukup Segini Lu Panggil Kedalam Sini Animal List Dah Kayak Gini Itu Untuk Yang Animal List Coba Cek Browsernya Sekarang Apakah Muncul Animal List Atau Enggak Yang Mana Animal List Saat Ini Komponen Adalah Bertuliskan Animal Listing Komponen Oke Ngerti Gak Sampai Sini Ya Kita Balik Ke Rumah Home Cuy Animal List Animal List Think Komponen Cuy Animal List Animal List Think Komponen Ada Di Dalam Sini Gimana Sampai Sini Dulu Apakah Bingung Atau Tidak Kalian Teman Teman Seharusnya Tidak Ya Ini Kita Coba Gambar Biar Lebih Enak Lagi Gue Awas Dulu Ini Sambil Kalian Coba Periksa Periksa Dulu Sambil Nunggu Gue Karena Gue Gambar Gini Suka Lupa Gue Lagi Ngapain Gitu Oke Ini Kita Punya Satu Komponen Saat Ini Yaitu Paling Populer Terus Kita Sudah Generate Ini Anim Listing Kurang Lebih Bentuknya Seperti Ini Kita Tinggal Bikin Di Bagian Anim List Itu Supaya Bentuknya Jadi Seperti Begini Tiga Kotak Tiga Kotak Tiga Kotak Nah Ini Bagian Dari Komponen Nanti Kita Bikin Yaitu Komponen Search Tadi Ini Komponen Search Tapi Kita Belum Punya Isinya Apa Sini Baru Cuman Search Komponen Gini Doang Harus Nanti Kita Bisa Masukin Kedalam Sini Oke Kita Mulai Dulu Untuk Bikin Gridding Karena Ini Kita Pakai Tailwind Jadi Langsung Kita Bisa Noding Untuk Tailwind Itu Sendiri Di Bagian Sini Anim Listing Komponen Kita Mulai Dari Sini Kita Bikin Kotak Tiga Biji Misalnya Kotak Itu Dari Div Juga Kotak Satu Misalnya Kotak Dua Kotak Tiga Sini Kita Tambahin Class Name Kita Pakai Grid Terus Grid Call Tiga Nah Kayak Gini Dulu Kita Kasih BG Biar Kelihatan BG Indigo 500 Biar Kelihatan Dulu Ya Guys Jadinya Seperti Ini Kalau Udah Kita Coba Save Lihat Lagi Ke Browser Kotak Satu Kotak Dua Kotak Tiga All right Tapi Kotak Nggak Ada Batasannya Sedangkan Digambar Kita Kotak Nya Ada Batas Nah Batas Ini Dicerminkan Dengan Apa Namanya Coba Gap Betul Sekali Kasih Disini Gap Gap Misalnya Empat Save Kita Lihat Lagi Ke Browser Nah Karena Disini Gap Nya Empat Dan BG Indigo 500 Itu Jadi Malah Nggak Muncul Gap Kita Kasih BG Indigo Bukan Disini BG Indigo Masukin Ke Masing Kotak Sini Class Name Biar 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 Kalian Tau Apa Bedanya Class Name Satu Lagi Class Name Oke Kita Coba Lihat Lagi Ke Browser Nah Sekarang Kan Udah Kelihatan Ada Gap Ini Gap Ini Ini Gua Zoom Out Terlalu Zoom In Gua Tadi Sampai 500% Nggak Papalah Buat Di Awal Dulu Ini Adalah Gap 4 Kalau Kita Ganti Gap Jadi 2 Maka Dia akan Lebih Dempet Nah Ini Lebih Dempet Lagi Oke Nah Untuk Tingginya Kalau Kita Atur Sengaja Disini H Misalnya Berapa H 2 32 Misalnya Contoh Ini Untuk Tinggi H 32 Jadi Kalian Bisa Lihat Nah Nih Jadi Kayak Gini 1 2 3 Kalau Misalkan Kita Punya 6 Biji Maka 4 Ini 5 Ini 6 Kalian Bikin Ya Masing Masing Copy 1 2 3 4 5 6 Yang Mana Nanti Itu Ini Akan Kita Isi Dengan Data Dari API Yang Mau Kita Pakai Lihat Lagi 1 2 3 4 5 6 Udah Sesuai Dan Saat Ini Masih Isinya Kotak 1 Kotak 2 Kotak 3 Doang Sesuai Dengan Gambar Dimana Gambarnya Adalah Paling Pop Kita Ganti H1 Jadi Paling Pop Dimanakah H1 H1 Ada Disini Yang Mana Kita Akan Ganti Jadi Paling Pop Pul Sekarang Coba Cek Lagi Ke Browser Udah Paling Populer Udah Kotak 1 Kotak 2 Kotak 3 Blah 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 600 400 Deh Ini Kita Copy Link Ada Deskripsi Juga Kalian Bisa Copy Masuk Ke Bagian Anim List Di kotak Satu Ini Kan Kita Punya Data Anim Yang Biasanya Ada Gambarnya Ada Judul Jadi Kita Masuk Disini 2 Biji Gambar Gambar Misalnya EMG SRC Tapi Kalau Di Next.js Itu Lo Punya Image Kayak Gini Kalau Ketik Image Pake I Huruf Gede Maka Dia Bakal Muncul Image Next Image Ini Tinggal Diklik Aja Otomatis Ngeimport Kalau Enggak Otomatis Ya Lo Import Sendiri Kayak Gini Import Image From Next Image Gak Perlu Install Apa Apa Ini Udah Bikin Image Jadi Bagus Image Tutup Langsung Syarat Harus Pake SRC Gajelas SRC Nya Dari Mana Tadi Kita Copy Dari Placeholder Kayak Gini Untuk Syarat Awal Dulu Dan Kasih Alternatif Nya Kosong Dulu Aja Untuk Sat Ini Atau Titik Kayak Gini Boleh Kasih Wid Hig Nya Kalau Mau Tapi Untuk Sat Ini Kita Biar Dulu Kayak Gini Aja Kalau Udah Kita Coba Cek Lagi Ke Browser Oh Shit Is Missing Required Wid Property Nah Ini Harus Ya Kalau Kita Pake Image Dari Bawa Next JS Kita Harus Masuk Misalnya 300 Atau 600 Hig Itu 600 Kayak Gini Udah Kita Save Seharusnya Kita Nggak Akan Error Sekarang Cek Lagi Reload Ya Coba Apa Katanya Nah Ini Ini Invalid SRC Prop Placehold Dot Blablabla Di Next JS Kalau Kita Pake Image Langsung Dari Http Sumber Luar Kayak Placehold Dot Co Ini Gambar Kita Ini Kita Masukin Ini Masukin Kemana Kita Buka File Masuk Ke Next Config Yang Tadi Gue Bilang Untuk Kita Bisa Pake Gambar Dari Search Luar Atau CDN Jadi Di Bagian Next Config Ini Di Kurawal Kalian Bisa Enter Terus Masukin Images Kayak Gini Titik 2 Kasih Kurawal Karena Disini Ada Yang Namanya Remote Patterns Di Dalam Remote Patterns Ini Kita Harus Bikin Array Dan Di Dalam Array Sini Kita Bikin Objek Di Dalam Objek Sini Ada Yang Namanya Host Name Nah Si Host Name Ini Kita Masukin Apa Yang Tadi Kita Masukin Gambarnya Dari Mana Dari Siapa Karena Syaratnya Kayak Gitu Kalau Ini Ini Sudah Muncul Kotak Pertama Isinya Gambar 600x400 Betul Sudah Sama Kalau Sudah Kayak Gini Kita Masukin Judul Kedalam Box Box Kita Close Untuk Next.js Config Biar Tidak Pusing Untuk Search Close Untuk Layout Close Untuk Page Yang Close Global CSS Close Dan Kita Cuman Mainin Di Dua Hal Page Halaman Utama Yang Mana Dia Punya Animalist Component Animal Animalist Komponen Diambil Dari App Komponen Animalist App Komponen Animalist Index .js Ini Adalah Yang Tadi Nah Sekarang Di Satu Diff Kotak Ini Kita Sudah Punya Gambar Yang Belum Adalah Kita Punya Judul Kita Masukin Disini Pake H3 Misalnya Judul Anim Disini Contoh Kita Save Dulu Cek Lagi Keluar Sini Judul Anim Disini Oke Dan Ini Yang Akan Kita Pake Ini Yang Bakal Kita Main Untuk Fetching Data Jadi Nanti Fetching Datanya Terus Kita Masukin Datanya Kedalam Si Kotak Kotak Ini Right Kayak Gitu Aja Jadi Kita Langsung Masukin API Kedalam Next.js Tapi Sebelum Itu Kita Bikin Dulu ENV Untuk Menaruh URL Website API Atau URL API Gratis Dari Website Yang Kita Pake Mau Kita Coba Disini Gue Bakal Pake Jikan Jikan API Linknya Ada Di Deskripsi Dimana Jikan API Ini Dia Punya List Anim Jadi Kita Bisa Kayak Punya List Anim Kayak My Anim List Punya Kayak Gitu Sama Mirip Untuk Kebutuhan Belajar Pasti Enak Banget Karena Disini Ada Banyak Yang Bisa Kita Mainin Mulai Dari Respon Yang Dia Kasih Mirip Dengan Respon Industriel Banget Status Dari Sananya Udah Bawaannya Dan Ini Unlimited Gak ada Rate Limiting Dan Juga Gratis Jadi Kita Coba Cari Disini Di Bagian Anim Itu Kita Bisa Pilih Pilih Karena Gue Mau Mainin Yang Top Anim Disini Paling Populer Jadi Kita Cari Yang Top Disini Top Itu Mana Atau Search Top Nah Ini Langsung Muncul Banyak Ada Top Anim Top Character Blah Blah Gue Bakal Klik Yang Top Anim Ada Banyak Query Parameter Yang Bisa Kita Manfaatin Tapi Disini Gue Pengen Nge-listing Dulu Jadi Gak perlu Ribet-ribet Kita Masukin Ini Karena Harusnya Secara Default Pun Mereka Udah Punya Juga Jadi Kita Ambil Apinya Langsung Yang Top Anim Ini Nah Kalau Diklik Itu Muncul Apinya Seperti Ini Ini Kita Bisa Copy Lo Masuk Ke VS Code Di Di Bagian Terluar Project Kita Bikin .env Disini New File .env Nah Ini Untuk Kebutuhan Kita Nampung Si Endpoint Atau API External Yang Kita Pakai Dan Syaratnya Kalau Di Next.js Kalau Mau Dikonsum Secara Public Untuk Client Atau Sisi Front End Kita Pake Next Underscore Public Kayak Gini Di Awal Lalu Underscore Apa Nama Envy Nama Envy Nama Variable Envy Contoh API Underscore Base Underscore URL Sama Dengan Apa URL Yang Tadi Tinggal Dipaste Aja Nah Ini Gak Usah Pake String Karena Gak Ada Spasi Jadi Biar Aja Langsung Gini Aman Karena Ini Filenya .env Bukan File JS Atau Apa Gitu Nah Tapi Karena Base URL Mencerminkan Url Utama Jadi Kita Gak Usah Masuk Semuanya Cukup Sampai Ke V4 Aja Slash Stop Slash Anim Kita Awasin Dah Kayak Gini Aja Ini Terminal Gue Awasin Dulu Biar Gak Bingung Kayak Gini Aja Nah Bakalan Kita Pake Dimana Next Public API Base URL Ini Kita Bakal Pake Di Page Page Yang Tadi Kita Punya Page Halaman Utama Halaman Utama Tain Disini Kita Bakal Panggil Lewat Server Component Jadi Next Server Component Itu Gak Bisa Lu Pake Event Handler On Click Use Ref Use State Use Effect Di React Itu Gak Bisa Dipake Karena Ini Server Di Node.js Gitu Gak Ada Yang Trigger Untuk Elemen Html Itu Gak Ada Jadi Kita Langsung Panggil Di Sini Kita Bikin Pemanggilan API Cons Response Sama Dengan Await Fetch Fetch Kearah Mana Fetch Kearah URL Yang Di Pake String Yang Curek Kayak Begituan Terus Masukin Process Sorry Pake Dollar Kayak Begini Process Dot Envy Dot Next Underscore Public Underscore API Underscore Base Underscore URL Panjang Memang Nah Di Sebelah Luarnya Itu Lu Masukin Slash Slash Kemana Slash Ke Top Slash Anim Yang Tadi Dari Kita Copy Ini Ada Error Apa Error Await Expression Ar Blah Yang Artinya Disini Kita Harus Pake Asynchronous Atau Async Function Apakah Kamu Lupa Async Katanya Function Di Async Atau Enggak Mau Dimana Kita Masukin Async Yaitu Di Export Default Async Function Karena Tadi Di awal Gue Challenge Lu Untuk Ubah Ini Jadi Arrow Function Maka Gue Pun Akan Merubah Ini Menjadi Arrow Function Yang Kurang Lebih Menjadi Seperti Sesimpel Ini Cons Home Sama Dengan Kayak Gini Untuk Async Berarti Kita Masukin Disini Udah Kalau Ada Async Di Dalam Callback Parameter Ini Maka Await Bisa Kita Pake Di Dalam Si Function Ini Jangan Lupa Di Export Export Default Home Gini Ya Ini Kita Punya Respon Ini Gue Awasin Dulu Biar Kalian Gak Bingung Segini Dulu Mungkin Cukup Oke Dan Kita Bisa Console Log Langsung Disini Bentar Keluarin Dulu Datanya Cons Anim Sama Dengan Response Sorry Await Respon Dot Json Kayak Gini Guys Tinggal Di Console Dot Log Si Anim Kalau Kita Save Dan Kita Reload Di Browser Apakah Data Anim Muncul Ke Browser Atau Enggak Silahkan Ditebak Atau Silahkan Dicoba Seharusnya Enggak Muncul Ke Browser Cuman Muncul Di Bagian Terminal Kita Punya Kenapa Karena Ini Server Komponen Kita Enggak Pakai Client Komponen Yang Kayak React Use State Use Effect Use Blah 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 Karena Disini Enggak Ada Apa Ini Namanya Teh Yang Kayak Beginian Enggak Ada Ciri-ciri Kita Pakai Server Client Secara Default Kalau Kita Enggak Bikin Kata Use Client Komponen Dan Client Komponen Nanti 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 Gue Bakal Coba Jelasin Dah Mungkin Itu Di Sesi Kedua Tapi Untuk Sat Ini Kita Coba Dulu Biar Kalian Paham Ntar Gimana Maksudnya Kita Coba Buka Browsernya Dan Kita Inspect Element Pergi Ke Bagian Console Kalian Bisa Lihat Di Gue Bikin Kebawah Dulu Biar Enggak Pusing Ini Kalau Gue Reload Enggak Muncul Kesini Tapi Muncul Kemana Data Data Muncul Kemana Data Ini Muncul Ke Terminal Kita Karena Dia Server Komponen Kita Lihat Kita Buka Terminal Lagi Disini Kalau Kalian Lihat Ada Muncul Meta Current Page 1 From Last Page Link Path Data Ini Data Anim Kita Punya Data Anim Banyak Banget Jadi Untuk Memunculkannya Sesimpel Kita Data Anim Ini Kedalam Anime List Nah Gue Mau Make Sure Dulu Anim Ini Ada Lagi Datanya Atau Enggak Gitu Takutnya Gue Bingung Kayak Anim Data Ini Ada Enggak Coba Reload Dulu Reload Cek Lagi Ke Log Oke Berarti Bener Untuk Data Anim Bisa Kita Panggil Di Anime Data Sedangkan Untuk Data Lain Lain Diluar Data Gimana Jelasin Pagination Misalnya Next Page Ataupun Jumlah Data Kayak Gitu Kita Bisa Panggil Di Anime Dot Pagination Atau Dot Meta Biasanya Kayak Gitu Tapi Kita Coba Dulu Mapping Datanya Disini Caranya Di bawah Satu Lo Bikin Kurung Kurawal Kayak Gini Terus Anime Dot Data Dot Map Bikin Buka Tutup Langsung Kayak Gini Lo Masukin Kedalam Sini Adalah Data Data Anim Misalnya Data Terus Lo Bikin Panah Lebih dari Atau Langsung Inject Function Kedalamnya Kasih Kurawal Disini Kalian bisa Console.log Cobain Data.title Untuk Memunculkan Judul-judul Anim Ada Atau Enggak Oke Kita Coba Save Gini Dulu Sekarang Reload Websitenya Cek Di Terminal Apakah Muncul Datanya Atau Enggak Nah Ini Judul-judul Nya Doang Sekarang Udah Muncul Ada Daging Tama Ada Apa 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 Ya Gak Sudah Berhasil Atau Enggak Guys Begini Artinya Kita Bisa Masukin Anim List Ini Naik Ke Atas Console.log Nya Hapus Kasih Return Disini Tinggal Kirim Isian Data Yang Mau Kita Kasih Kedalam Komponen My Anim List Ini Yang Mana Saat Ini Kita Cuma Butuh Image Dan Juga Judul Nya Atau Bahkan Kita Kirim Juga Dengan ID Jadi Langsung Kita Kirim Aja Title Dari Data Dot Title Terus Image Nah Image Kita Lihat Dulu Di Dokumentasi API Cg Can Ini Ada Disini Kalian Bisa Lihat Data Itu Ngirim Mal ID Terus Ngirim Image Dimana Image Ada Objek Lagi Di Dalam Terus Juga Ada Banyak Hal Yang Dia Kirim Tapi Setidaknya Kita Butuh Dua Dulu Title Tadi Udah Dan Juga Image Yang Belum Image Itu Ada Lagi Objek Yaitu JPG Atau WP WP Ada Lagi Image URL Dan Kita Bakal Panggil Yang Image URL Ini Artinya Kita Masuk Kedalam 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 Objek Images WP Image URL Jadi Tinggal Masuk In Aja Images Sama Dengan Data Images WP Image Underscore URL Seperti Ini Oke Kalau Udah Kita Coba Masuk Ke Animal List Karena Saat Ini Website Kita Belum Munculin Apa Masih Malah Kayak Begini Lihat Wuduh Buset Dah Masih Kayak Ancur Parah Oke Kita Masuk Ke Animal List Di Animal List Kita Apus Semua Diff Yang Lain Kayak Gini Kita Apus Juga Bagian Diff Ini Bagian Diff Ini Kita Apus Juga Awas Grid Grid Ini Bakal Kita Pindah Nanti Keluar Ke Bagian Page Sana Karena Disini Cukup Untuk Card Anim Di mana URL Gambarnya Sudah Kita Passing Kedalam Sini Kita Bisa Ambil Langsung Dengan Cara Pakai Kurawal Tadi Yang Kita Kirim Title Dan Images Title Ini Dari Mana Title Ini Dari Sini Title Artinya Animal List Punya Title Animal List Punya Images Jadi Tinggal Kita Ambil Title Ini Disini Pakai Kurawal Title Dan Image Ini Kita Hapus Pakai Kurawal Images That's it Kita Coba Save Kalau Kita Lihat Ke Browser Pasti Rusak Tampilannya Karena Desainnya Tadi Kita Hapus Untuk Bagian Grid Tapi Kalau Kalian Penasaran Coba Cek Dulu Reload Kalau Error Kenapa Ini Balik Lagi Error Yang Tadi Yaitu Next Image Itu Butuh Hostname Yang Harus Didaftarin Yaitu Cdn.myanimelist.net Kita Copy Aja Ini Masuk Ke Bagian Next Config.js Hostname Kita Ganti Jadi Cdn.myanimelist.net Kokil Kalau Sudah Kita Coba Reload Lagi Dan Gambarnya Semua Sudah Berhasil Muncul Ada Sebanyak Berapa Data Nanti Kita Coba Limit Datanya Dan Grid Rusak Gue Mau Benerin Grid Karena Tadi Kita Apus Grid Jadi Kita Keluarin Grid Bukan Disini Tapi Di Dalam Page Ini Nah Disini Ini kan Ada Paling Populer Ini Kita Bikin Div Disini Div Taruh Tutup Div Ke Bagian Luar Mapping Data Jadinya Kayak Gini Nah Disini Baru Kita Masukin Grid Grid Call Mau Berapa Sebanyak Tiga Baris Terus Kasih Gap 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 Berapa Misalnya Empat Kalau Udah Lo Coba Save Terus Lo Cek Lagi Apakah Sekarang Sudah Kotok Kotok Oh Sudah Masuk Juga Judul Judul Ya Betul Kayak Begini Ini Baru Awal Belum Belum Masih Belum Oke Masih Ada Yang Harus Kita Setting Masih Banyak Yang Harus Kita Vetch Tapi Setidaknya Kita Udah Vetch Dulu Datanya Apakah Kalian Pusing Sampai Di Titik Ini Karena Sebenarnya Ini Sederhana Aja Gitu Loh Gue Bakal Coba Jelasin Lagi Alurnya Dari Awal Sampai Kita Bisa Muncul Gambar Gambarnya Kesini Oke Coba Di Bagian Folder Sini Kita Lihat Kan Tadi Kita Mulai Dari Page.js Dimana Page.js Ini Yang Paling Luar Yang Ada Dalam Folder App Adalah Halaman Utama Dari Website Kita Halaman Website Kita Ini Yang Paling Utama Kita Melakukan Fetching Data Kemana Ke Endpoint Yang Udah Kita Taruh Di .env File Yang Kita Panggil Dengan Cara Process .env .next Public API Base URL Artinya Next Public API Base URL Ini Ada Di .env Ini Yang Valuenya Adalah HTTPS API Jikan Moe V4 Terus Kita Lanjutin Endpointnya Ke Slash Top Slash Anime Yang Mana Kita Tau Ini Dari Mana Dari Website Resminya Jikan Yang Menunjukkan Bahwa Pemakaiannya Menggunakan Mana T Ini API Jikan Moe V4 Top Anim Jadi Kita Bisa Dapetin List Top Anim Dan Untuk Datanya Nanti Bakal Muncul Dari Jikan Itu Adalah Mal ID Image Title Yang Sudah Kita Ambil Juga Yang Mana Kita Baru Tampung Title Image Kita Belum Kirim ID Komponen Animal List Berupa Kotak Kotak Yang Kita Punya Kotak Kotak Yang Kita Punya List Biru Ini Kotak Kotak Komponen Animal Sesuai Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Ini Animal List Komponen Intinya Semua Ini adalah Animal List Komponen Kotak Kotak Ini Nah Kenapa Kita Bisa Koding Satu Biji Doang Kayak Gini Tapi Animal List Ada Banyak Karena Datanya Kita Map Anime Data Map Terus Kita Keluarkan Kedalam Animal List Lalu Animal List Ini Menerima Data Yang Kita Ambil Dari End Point Yang Kita Punya Lalu Kita Kirimkan Datanya Berupa Title Dan Image Saat Ini Baru Dua Itu Yang Kita Kirim Kedalam Komponen Animal List Jadi Ini Kita Pasing Data Kedalam Komponen Animal List Dimana Komponen Animal List Saat Ini Itu Ada Di App Komponen Animal List Kita Sebuah Sebuah Elemen Bawaan Dari Next.js Yaitu Next.image SRC Nya Bersumber Dari Image Yang Ada Dari Jikan Terus Title Nya Juga Sama Dari Endpoint Makanya Data Ini Bisa Kita Pake Berulang Ulang Atau Reusable Kurang Lebih Kayak Gitu Aja Saat Ini Apakah Bingung Atau Nggak Sebelum Kita Lanjutin Lagi Oke Kalau Kalian Udah Nggak Bingung Inspec Element Pergi Ke Bagian Konsol Kita Reload Ada Error Merah Kayak Gini Ini Bakal Kita Fixing Terakhir Aja Cuekin Dulu Dan Juga Satu Hal Biasanya Ketika Kita Mapping Data Seperti Ini Di Bagian Komponen Itu Kita Kasih Key Untuk Datanya Jadi Animal List Ini Kita Bungkus Lagi Kedalam Div Sini Kita Masukin Buka Tutup Lagi Ini Kita Masukin Sini Ini Kita Bungkus Div Masukin Animal List Kedalam Div Key Kita Masukin Sebagai Key Div Yang Ini Key Dari Data Data Mal Underscore ID Karena Ini Adalah Yang Pasti Unique Data Anim Ini Punya ID Itu Unique Permasing Film Permasing Anim Itu Punya ID Yang Disini Dicerminkan Dengan Namanya Mal Underscore ID Gue Juga Tau Kenapa Namanya Mal Underscore ID Tapi Feeling Gue Memang Mal ID Ini Adalah Si ID Nya Anim Itu Sendiri Oke Jadi Kita Bisa Masukin Key Kesini Dan Kita Juga Bisa Styling Disini Supaya Card Terlihat Lebih Menjadi Card Contoh Kita Masukin Class Name Disini Karena Kita Pake Tailwind Kita Bisa Kasih Shadow Disini Shadow Stream XL Misalnya Untuk Supaya Kotak Nya Ada Bayangannya Biar Kelihatan Kayak Card Aja Kayak Kotak Kalau Kalian Save Cek Lagi Ke Browser Sekarang Kotaknya Ada Bayangannya Ada Kayak Bayang Kayak Kayak Sebelumnya Nggak Ada Sekarang Udah Ada Sekaligus Sekarang Kita Mau Coba Supaya Ini Kalau Di Layar Yang Besar Ini Kan Gue Buka 100% Itu Kita Kasih Gradingannya Tidak Tiga Biji Tapi Empat Boks Empat Kotak Atau Lima Kotak Caranya Ini Kita Masukin Aja Disini Kalau MD Ini Sebelah Grid MD Itu Saiznya Responsifitas Dari Tailwind Kalau MD Ukuran Dari Layarnya Maka Kita Akan Kasih Grid Call Itu Lima Tapi Kalau SM Kita Kasih Tiga Tapi Kalau Enggak Alias Kalau Mobile Responsif Kita Kasih Grid Call Dua Kayak Gini Jadi Secara Default Dia Grid Call Nya Dua Kalau Dibuka Di Mobile Di HP Tapi Kalau Dibuka Di PC Yang Layarnya Gede Browsernya Itu Dia Akan Lima Kotak Tapi Kalau Agak Sedikit Kecil Dia Akan Tiga Kotak Kalau Kecil Coba Cek Ke Browser Langsung Sekarang Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Kalau Kita Geser Dia Berubah Jadi Tiga Satu Dua Tiga Ini Mode Yang SM Grid Call Tiga Dan Kalau Sampai Kecil Banget Dia Akan Jadi Dua Kayak Gini Sesimpel Itu Kalau Kita Main Grid Di Tailwind Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Bingung Silahkan Langsung Telepon Bapak D.A. Prijal Pak Tolong Saya Minta Tugas Saya Bingung Sekarang Kita Coba Benerin Text Biar Lebih Enak Lagi Pertama Kita Hapus Dulu Ini Mana Tadi BG Itu Ada Di Dalam Anim List Ini BG Kita Enggak Usah Masukin Biar Enggak Bingung Biar Kosong Aja Kayak Gini Class Name Terlebih Dahulu Sebelum Kita Mau Berbuat Apa Juga Untuk Si Card Tapi Untuk H3 Kita Bikin Class Name Supaya Text Lebih Tebel Font Bold Text XL Biar Agak Gedean Kalau Cek Lagi Ke Browser Apakah Sekarang Sudah Agak Gede Belum Text Nah Jadi Lebih Lebih Mending Sekarang Ya Lebih Mending Oke Dan Kita Kasih Padding Mungkin Untuk Bagian Text Supaya Tidak Terlalu Mempet Ke Gambar Jadi Kita Bisa Kasih Sebelah Sini P4 Misalnya Sesimple Itu Aja Padding 4 Atas Bawah Kiri Kanan 4 Space Kurang Lebih Kita Coba Mobile Kecil Jadinya Seperti Ini Ya Boleh Tapi Kalau Mobile Kayaknya Textnya Kita Bisa Bikin Lebih Kecil Dengan Cara Gimana Textnya Kalau Versi Mobile Itu Jangan XL Tapi Text MD Atau SM Atau Ya MD Aja MD Nah Untuk XL Itu Kita Kasih Untuk MD Saja Begini Jadi Di Mode Resolusi MD Dia Kasih Text XL Tapi Selender Itu Kasih Mode Text Textnya Itu MD Atau Kecil Gede Medium Kita Coba Cek Lagi Browser Nah Sekarang Lebih Kecil Tapi Kalau Kesini Dia Tetap Jadi Gede Tapi Kalau Gini Dia Jadi Kecil Begitu Guys Lumayan Bingung Gak Kayak Gini Nah Sekarang Kita Coba Manfaatin Global CSS Disini Untuk Semua Gambar Supaya Jadi Lebih Oke Lagi Karena Disini Kan Saratnya Kita Masukin Width Dan Juga Hege Untuk Pakai Image Komponen Dari Next JS Ini Nah Taruh Disini Kita Kasih 350 Pex Aja 350 Karena 600 Kayaknya Terlalu Besar Nah Terus Disini Kita Punya Global CSS Jadinya Kita Bisa Manipulasi Secara Langsung Karena Ini Kita Wajib Masukin Width Hege Pake Satuan Pixel Yang Pasti Sedangkan Gimana Kalau Kita Misalnya Pengen Width Atau Lebar Si Gambar Itu 100% Gak Bisa Disini Kita Gak Bisa Ngetikin 100% Gini Gak Bisa Jadi Kita Taruh Di Global CSS Kita Bypass Langsung Si Gambarnya Dan Cara Apa Kita Coba Masuk Ke Global CSS Ini Disini Kita Bikin Aja IMG Kayak Gini Atau Image IMG Langsung Kurawal Artinya Setiap Gambar Yang Ada Di Dalam Komponen Manapun Itu Kita Bakal Reformat Reformat Dengan Cara Width Kita Taruh 100% Terus Untuk Hei Kita Taruh Auto Dan Kita Kasih Transisi Supaya Dia Agak Smooth Ketika Kita Geser Transisi Kita Kasih Transisi Sekitar Titik 3S Atau 0,3 Detik Isi All Kayak Gini Isi All Selama 3 Detik Kalau Ini Kalian Gak Muncul Ketik Manual Aja Guys Karena Gue Pake Extension He Cara Licik Ketik Manual Aja Atau Tanpa Ini Pun Gak Apalah Karena Kita Gak Concern Ke Accessibility Jadi Langsung Aja Transisi Juga Gak Masalah Tinggal Tambahin Satu Lagi Disini IMG.2 Hover Itu Kita Scale Up Scale Ke 100 102% Misalnya Alias Ketika Mouse Kita Geser Maka Gambarnya Akan Melonjong Kayak Ngegedean Dah Kayak Gini Ini Global CSS Kita Tambahin Begini Dan Untuk Gambarnya Yang Di Image Component Itu Cuman Kayak Begini Doang Kita Coba Cek Ke Browser Nah Kalian Udah Bisa Lihat Sekarang Kalau Mouse Kita Geser Sini Gambarnya Kayak Ada Animasinya Gitu Betul Nah Jadi Kayak Gitu Kita Udah Coba Pake Si Global Gimana Gua Mereset CSS Walaupun Kayaknya Dinex Sini Gak Terlalu Penting Ya Before After Gini Terus Kita Kasih Padding Nol Ini Untuk Reset Supaya Semua Elemen Tuh Gak Ada Padding Yang Berlebih Gitu Atau Margin Yang Berlebih Jadi Default Nol Semuanya Plus Box Sizing Border Box Kalian Baca Jadi MDN Reference Ini Kalau Mau Tahu Yang Begitu Itu Close Sekarang Jadi Seperti Ini Apakah Menurut Kalian Ini Sudah Oke Atau Belum Menurut Gua Belum Karena Kalau 5 Biji Gua Gak Terlalu Suka 1 2 3 4 5 Gua Pengen Itu 4 Biji Aja Dan Gua Pengen Munculin Datanya Cuman 1 2 3 4 Pengen 8 Gak Banyak Banyak Gini Untuk Di Awal Karena Untuk Populer Itu Kita Gak Usah Masukin Semuanya Langsung Sini Kita Limit Nah Cara Limit Ini Kan Ada 1 2 3 4 5 6 6 Sebenarnya Kalau Digambar Tapi Gua Taruh 8 Kita Masukin Aja 4 Jadi 4 Itu Default Ketika Gede 4 kotak Ketika Layar Kalian Gede 1 2 3 4 Oke Udah 4 Dan Kalau Dikecilin Jadi 3 Terus Jadi 2 Dan Gambar Gambar Ini Bisa Diklik Supaya Kita Masuk Ke Detail Anime Oke Jadi Kita Coba Kirim Sesuatu Dari API Untuk Supaya Kita Bisa Tahu Pembeda Antara Masing Box Kalau Kita Nggak Kirim Sesuatu Yang Berbeda Maka Si Program Kita Pun Nggak Tahu Yang Kita Klik Apa Sebenarnya Jadi Kita Harus Kirim ID Ke Animal Component Ya Kan ID Sudah Punya Data ID Sama Dengan Data Dot Mall Underscore ID Jadinya Animalist Itu Punya Disini ID Betul ID Ini Kita Bisa Pakai Untuk Kita Ngeklik Langsung Menuju Kemana Kita Ngeklik Langsung Menuju Kemana Jadi Komponen Div Ini Kita Bisa Ganti Dengan Link Link Bawaannya Next.js Ini Diklik Link Ini Akan Otomatis Ngeimport Next.link Yang Mana Nanti Ketika Kita Masukin Link Kayak Gini Terus Kasih Ref Nya Atau Ya Sama Kayak Ah Ref Masukin Ref Nya Terus Kita Arahin Ke ID Dari Si Anim Caranya Tinggal Kasih Backtick Kayak Gini Slash ID That's It Nah Kalau Sudah Kayak Gini Kita Tinggal Kasih Sedikit Pembeda Kelas Disini Kasih Class Name Cursor Pointer Biar Kelihatan Beda Right Jadinya Ketika Kita Geser Mouse Kita Kedalam Link Ini Kedalam Animal List Maka Kita Bisa Klik Dia Menuju Ke Arah ID Anim Coba Buka Browser Nih Lihat Nih Tuh Dia Gambar Mouse Sudah Berubah Dan Kalau Kita Klik Lihat Disini Di Bagian Aduh Gimana Menunjuk Ini Ntar Gua Kasih Ciri Di Videonya Local Hosenya Ngarah Ke Slash 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 ID Yang Kayak Gitu Ya Nggak Nah Slash ID Ini Kita Arahkan Khusus Untuk Detail Si Anim Tapi Itu Nanti Di Sesi Kedua Dan Nggak Akan Langsung Slash ID Kayak Gitu Gue Akan Akalin Sesuatu Biar Seru Gitu Ya Sementara Untuk Komponen Animal Kayak Begini Dulu Kita Masuk Ke Navigation Bar Terlebih Dahulu Ini Kita Bakal Ganti Jadi Navigation Bar Tapi Kalau Kita Ngo Navigation Bar Disini Kayaknya Terlalu Panjang Dan Merusak Lux Dari Si Layout CS Itu Sendiri Jadi Kita Akan Pindah Ke Komponen Kita Bikin Komponen Dulu Baru Kita Masuk Komponen Kedalam Sini Ngerti Nggak Maksud Gue Kayaknya Kalian Udah Paham Kan Sekarang Kita Create New Folder Di Dalam Bar Kayak Gini Atau Navbar Boleh Navbar Dalam Navbar Baru Kita Masukin Index Dot CS Semoga Nggak Pusing Guys Disini Kita Tinggal Bikin Export Cons Navbar Sama Dengan Return Div Navbar Export Default Navbar Seperti Ini Tinggal Kita Panggil Navbar Ini Di Layout Jadi Nanti Kita Noding Aja Disini Fokus Masuk Layout Kecepatan Nggak Kan Bisa Pause Sini Kita Panggil Langsung Navbarnya Tinggal Ketik Navbar Seharusnya Langsung Muncul Nah Ini Langsung Muncul Tutup Langsung Otomatis Navbarnya Ada Di Layout Kita Kalau Nggak Langsung Muncul Kalian Bisa Import Manual Ketik 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 Gini Nah Ini Kan Kita Pakai Titik Slash Kayak Gini Ya Karena Ini Sejajar Dengan Si Komponen Untuk Si Layout Jadi Tinggal Titik Slash Doang Nah Penggunaan Import Alias Itu Biar Kalau Misalkan Terlalu Dalam Komponen Terlalu Luar Jauh Jadi Kita Nggak Perlu Titik Slash Titik Slash Kayak Gitu Capek Jadi Pakailah Kayak Add Slash App Slash Komponen Slash Ini Dari Utilities Dari Navbar Udah Kayak Gini Juga Sama Oke Mau Pakai Add Mau Pakai Enggak Terserah Kalian Nah Ini Juga Bisa Yang Css Global Add Slash App Slash Global Css Gini Bisa Diubah Ubah Oke Jadi Kalau kita Save Dan kita Cek ke Browser Maka Sekarang Udah berubah Kata-katanya Jadi Navbar Betul Sama Jadi Navbar Tinggal Kita Coding Supaya Rapih Dan Supaya Menjadi Seperti Navbar Nah Untuk Bikin Navbar Kita Langsung Masuk Aja Komponen Navbarnya Dimana Tadi Sorry Gue cari Navbar Ini Dia Disini Kita Bisa Pake Tengok Div Ini Gue Ganti Jadi Disini Baru Div Nah Disini Adalah Komponen Yang Mau Ada Di Navbar Di Dalam Div Sini Tapi Kita Bikin Dulu Si Headernya Pake BG Indigo 500 Biar Ada Warnanya Oke Terus Dalam Disini Kita Coba Taruh H1 Atau Pake Link Langsung Menuju Ke Homepagenya Nanti Sesuai Gambar Yang Ada Disini Ini Ini Dan Ini Nanti Ada Input Search Tapi Saat Langsung Import Terus Masukkan Tutup Kayak Gini Cuy Animal List Ref Ke Slash Doang Link Ref Slash Doang Kayak Gini Cuy Animal List Atau Huruf Gede Semua Terus Lalu Cuy Animal List Oke Dan Placeholder Cari Anim Class Name Kosongin Dulu Gini Dulu Aja Untuk Navbarnya Kita Coba Cek Lagi Nah Udah Ada Nih Tapi Jelek Parah Sekarang Kita Kasih Padding Dulu Kasih Padding Dan Juga Kita Pisahin Elemen Ini Menjadi Kiri Dan Kanan Sesuai Seperti Yang Di Gambar Sini Ini Kiri Ini Kanan Dan Hurufnya Gede Jadi Ini Kita Bisa Akalin Kayak Macem Disini Kita Kasih Class Name Kita Kasih Flex Terus Kita Kasih Justify Between Biar Jarak Kiri Dan Kanan Terus Kita Kasih Padding Padding Misalnya Berapa Ya 4 Taruh Dulu Save Lagi Kita Coba Lihat Lagi Apakah Sekarang Udah Berubah Atau Belum Silahkan Coba Masing Masing Dicek Nah Ho Ho Gimana Udah Kayak Begini Nah Ini Text Kurang Tebal Jadi Kita Bisa Tambahin Disini Class Name Phone Bold Save Cek Lagi Udah Jadi Tebal Harusnya Warnanya Mungkin Putih Text White Gini Cek Lagi Oke Lombayan Tinggal Si box Ini Masih Jelek Jelek Kayak Gimana Gitu Dan Kalau Gue Zoom Out 100% Ini Terlalu Kecil Untuk Si Navigation Bar Jadi Gue Bakal Taruh Dia Dengan Text Yang Lebih Besar Untuk Si Link Jadi Kita Kasih Text 2 XL Cek Lagi Nah Segede Gini Sekarang Kita Coba Zoom In Gue Akan Inspect Dulu Terus Kita Kasih Mode Mobile Kurang Lebih Segini Kalau Di Resolusi Kita Coba Pake Iphone Resolusi Iphone 12 Pro Segini Ini Coba Reload Lagi Ya Segini Ini Terlalu Mepet Pas Versi Mobile Ini Cuy Animblis Sama Input Kayak Berantem Jadi Kita Bisa Kasih Responsive Dengan Cara Kayak Begini Kita Coba Di Bagian Flex Ini Khususus Untuk Size Yang Gede Dia Akan Flex Raw Tapi Kalau Enggak Dia Akan Flex Call Atau Jadi Enter Jadi Kita Kasih Versi Gede Flex Raw Tapi Kalau Mobile Flex Call Kayak Gini Kita Save Lagi Dan Kita Cek Sekarang Udah Enter Seperti Itu Betul Betul 100% 125% Nah Seperti Ini Tapi Kurang Jarak Kita Kasih Gap 2 Biar Agak Jarak Antara Atas Dan Bawah Nah Segini Kayaknya Lumayan Kita Balik lagi Ke Modelan Yang Full Size Ini Dia Full Sizenya Jadi Seperti Ini Untuk Input Search Biarin Dulu Ya Input Search Biarin Dulu Kayak Begini Nanti Nanti Kita Modif Sesi Sesi Kedua Karena Kita Fokus Sesi Satu Adalah Memunculkan Datanya Terlebih Dahulu Kesini Dan Juga Bikin Navigation Bar Kita Coba Ke Slash Yang Lain Lain ASD Kayak Gini Ini kan Rusak Kalau Kita Klik Home Pagenya Atau Apa Nih Navigation Bar Si Cuy Animly Seharusnya Balik Ke Halaman Utama Karena Tadi Kita Sudah Pakai Link Rev Ke Halaman Utama Jadi Kita Coba Klik WD Gokil Oke Kita Belum Limit Datanya Gue Pengen Kan Ada 8 Biji 1 2 3 4 5 6 7 8 Sampai Sini Doang Mentok Datanya Gak Usah Sampai Ke Bawa Bawa Banyak Karena Itu Untuk Kita Pindahin Ke Page Lainnya Jadi Biar Lebih User Experience Gitu Karena Ini Kan Paling Populer Bukan Semua Data Ini Khusus Untuk Paling Populer Makanya Di API Pun Kita Ambil Yang Top Anim Jadi Caranya Adalah Kalau Kalian Lihat Dokumentasinya Limit Bertipe Integer Artinya Kita Bisa Limit Datanya Caranya Sederhana Kita Tinggal Masuk Ke Bagian Yang Nge-hit API Itu Ada Dimana Nge-hit API Itu Ada Di Page Ini Tinggal Kita Tambahin Aja Parameter Tambahan Di Balik Sini Ini Gue Bakal Coba Kayak Gini Ini Tinggal Masuk In Aja Limit Sama Dengan Berapa Biji Data 8 Gue Pengen 8 Jadi Top Anim Dilimit Sebanyak 8 Data Kalau Kita Save Seharusnya Sekarang Cuma 8 Data Doang Mari Kita Lihat Lagi Ke Browser Yes Sekarang Kita Coba Scroll Cuma Ada 8 Biji Data Aja Betul Sudah Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan Kalau Kalian Pengen Cek Versi Mobile Itu Bisa Download Extension Nanti Tapi Sebelum Itu Kita Modif Dulu Bagian Ini Text Paling Populer Ini Kan Terlalu Kecil Jadi Kita Modif Biar Lebih Kita Kasih Class Lagi Kita Kasih Text XL Atau 2XL Kalau Mau Kita Coba Cek Dulu Cuma Segede Gini Doang Pak Segitu 2x XL Biar Enak Kita Bisa Bungkus H1 Ini Di Dalam Div Biar Kita Bisa Kasih Padding Lebih Enak Lagi Bungkus Div Kasih Class Name Untuk Padding P4 Biar Dia Menjorok Kiri Kanan Atas Bawah Coba Cek Lagi Ke Browser Nah Biar Dia Ada Disini Terus Sekaligus Juga Untuk Si Card Kita Bikin Sama Kayak Si Paling Populer Biar Agak Ketengah Biar Tidak Terlalu Lebar Begitu Caranya Berarti Disini Kita Bisa Kasih Sama Kayak Si Ini P4 Tapi Bukan Atas Bawah Kiri Kanannya Pading Yaitu PX 4 Kulis Anim Kasih PX 4 Artinya Kiri Kanan Itu Bakal Ada Space 4 Nah Jadi Sejajar Sejajar Atas Bawah Sudah Sejajar Ini Sejajar Satu Lagi Yang Belum Adalah Ini Tekst Kurang Tebal Kita Kasih Tebal Disini Phone Bolt Phone Bolt Cek Nah Paling Populer Udah Tebal Dan Gue Pengen Di Paling Pojok Kanan Sini Ada Lihat Semua Jadi Populer Itu Tombol Ada Sebelah Sini Jadi Ini Nggak Gue Klik Disini Tapi Gue Pengen Ada Di Sebelah Kanan Gue Aja Pengen Kayak Gitu Ya Serah Kalian Mau Gimana Intinya Sama Aja Kayak Lo Tinggal Masukin Link Sini Import Link Masuk Ya Link Masuk Kita Tulisi All Atau Lihat Semua Sorry Bahasa Indonesia Lihat Semua Kita Kasih Ref Arahin Kemana Untuk Melihat Semua List Anim Yang Paling Populer Kita Arahin Ke Slash Populer Yang Mana Nanti Bakal Kita Buat Di Sesi Berikutnya Untuk Slash Populer Page Khusus Dan Kita Kasih Class Name Text Segede XL Terus Kita Kasih Underline Juga Dan Kita Kasih Hover Ketika Mouse Datang Kita Kasih Warna Dia Warnanya Text Indigo 500 Yes 500 Dan Kasih Transition All Kayak Gini Kita Coba Lihat Apakah Jadinya Seperti Apa Nah Ini Sudah Jamin Pasti Rusak UI Karena Di Bagian Div Itu Belum Kita Apapain Cek Lagi Ke Browser Malah Ada Disini Gue Enggak Mau Gue Pengen Ini Ada Di Kanan Sini Caranya Gimana Di Div Ini Tinggal Kasih Lagi Kayak Macem Flex Terus Justify Sama Kayak Nakbar Gak Muncul Sugestinya Justify Nah Justify Between P4 Dah Kayak Gini Juga Bisa Save Cek Lagi Ke Browser Sekarang Ada Di Kanan Lihat Semua Oh Sedap Kalau Ini Diklik Masuk Ke Slash Populer Tapi Saat Ini 404 Slash Populer Belum Ada Jadi Kita Balik Lagi Ke Home Tapi Setidaknya Ini List Sudah Pada Muncul Disini Tapi Kayaknya Ini Gambar Terlalu Besar Nih Gwak Card Nih Gak Mau Segede Ini Kita Coba Atur Atur Lagi Ya Kita Coba Bikin Hig Itu Gak Usah Auto Kita Coba Paksa Di 300 Pek Aja Biar Gak Terlalu Gede Gini Gak Terlalu Suka Si Lihat Terlalu Besar Kayak Gitu Kita Masuk Ke Global CSS Nah Yang Ini Hig Ini Jangan Auto Kita Kasih Min Hig Dulu Min Hig 300 Px Max Hig Kita Taruh Di 350 Px Si Hig Baru Dia Auto Biar Kayak Gini Kita Save Coba Cek Gambarnya Jadi Kayak Emanyon Gitu Tapi Gue Lebih Seneng Ini Daripada Yang Terlalu Kepanjangan Jadi Untuk Global CSS Gue Bikin Kayak Gini Min Hig 300 Max Hig 350 Untuk Hig Hig Gitu Taruh Auto Menghasilkan Gambar Yang Card Yang Seperti Kayak Sekarang Gini Kayak Lebih Lumbayan Nah Sekarang Kita Baru Masuk Ke Bagian Inspect Element Untuk Troubleshooting Yang Merah-merah Tadi Inspect Kita Lihat Sini Bagian Konsol Ini Banyak Merah-merah Ini Clear Dulu Kita Coba Reload Sekali Lagi Nah Ini Ada Notif Notif Image Kita Ubah-ubah Katanya Jadi Maksudnya Dia Jadi Si Gambar Ini Kemungkinan Penyok Katanya Gitu Karena Gak Sesuai Dengan Aspek Ratio Entah 16 Banding 9 Atau 9 16 Tapi Ini Biarlah Kita Cuekin Kalau Kalian Resist Sama Ini Tinggal Di Clear Aja Di Hide Message From Kuning Ini Bisa Di Hide Tapi Kita Fokus Ke Yang Merah-merah Disini Nah Kalau Yang CZ Shortcut Listen Ini Merah Kalau Kalian Sama Kayak Gua App Index 31 Ini Ada Dimana Ya App Index 31 Bentar Ini Kita Bisa Akalin Sebenernya Di Bagian Page Layout Gue Lupa Disini Kayaknya Ada Untuk Disurprise Hydration Biar Enggak Muncul Itu Apa Di Body Sur Nah Ini Supress Hydration Warning Supress Ini Guys Klik Aja Yang Ini Dia Kasih True Oke Biar Dia Enggak Muncul Log Short Blablabla Tadi Oke Coba Cek Lagi Ke Browser Ini Masih Ada Kita Clear Kita Reload Sekarang Seharusnya Udah Enggak Ada Lagi Si Ini Baca Baca Resave True For Non Boolean Attribute Sub Ini Tadi Ketinggalan Mohon Maaf Ini Save Lagi Coba Cek Lagi Ke Browser Kita Clear Terus Reload Sekarang Udah Enggak Ada Lagi Nah Kalau Yang Merah Merah Ini Biasanya Dari Extension Chrome Yang Kita Pake Bukan Dari Javascript Kita Kalian Bisa Lihat Sini Bukan Dari Projectan Kita Biasanya Yang Tanpa Extension Inspect Cek Console Nih Kita Clear Reload Lagi Gak Ada Merah Merah Tadi Jadi Itu Bener Dari Extension Yang Gua Punya Jadi Gak Usah Khatir Kalau Misalkan Ada Merah Merah Kayak Gitu Biasanya Dari Extension Chrome Yang Kalian Punya Nah Sekarang Untuk Finishing Kita Coba Cek Versi Mobile Dan Kalian Download Dulu Lu Bisa Cari Di Chrome Store Yang Namanya Simulator Mobile Jadi Cek Disini Simulator Mobile Mobile Simulator Maksud Gue Responsive Nah Ini Mobile Simulator Responsive Testing Tool Ini Klik Aja Add To Chrome Add Extension Oke Udah Kelar Oke Kita Close 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 Jikan Jikan Kita Awas In Aja Kalian Bisa Cek Di Bagian Menu Extension Ini Ada Yang Namanya Mobile Simulator Diklik Aja Maka Dia Akan Muncul Dan Inilah Apps Kita Yang Versi Mobile Apakah Sudah Oke Atau Belum Menurut Kalian Di Versi Mobile Segini Mal Lumayan Untuk Sesi Satu Guys Cuman Tombol Lihat Semua Terlalu Besar Kita Fix Sedikit Kalau Versi Mobile Tombol Nggak Boleh Segede Gini Jadi Kita Masuk Ke Bagian Kalau Saiznya MD Atau Medium Resolusi Layarnya Tapi Secara Default Dia Textnya MD Atau Kecil Atau SM Kita Cek Lagi Dibikin Kayak Gini Doang Nah Tapi Nggak Ketengah Jadi Nggak Sejajar Gimana Lagi Masalah Terus Kalau Pengen Text SM Apalagi Dia Bakal Lebih Kecil Dan Lebih Menjorok Atas No Caranya Berarti Di bagian Div Sini Ini Kita Tambahin Item Center Biar Semuanya Ketengah Kita Coba Cek That's it Brother Kurang Lebih Kayak Gini Jadinya Untuk Sesi Satu Kita Udah Listing 8 Data Anim Seperti My Anim List Di Sesi Kedua Berarti PR Kita Adalah Ketika Kita Klik Anim List Ini Maka Muncul Detail Anim Termasuk Trailer Video Youtube Termasuk Sinopsis Termasuk Rating Termasuk Juga Banyak Hal Yang Harus Kita Masuk In Detail Anim Di Sesi 2 Nanti Gimana Caranya Kita Bisa Main Search Input Ini Supaya Kalau Kita Cari Cari Apa Misalnya Stain Gate Enter Maka Dia Dan Nanti 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 Bikin Bikin Supaya Input Ini Tidak Cuma Begini Bentuk Tapi Ada Tombol Search Terus Bisa Enter Juga Berarti Nanti Kita Mainin Sesuatu Untuk Supaya Bisa Melakukan Searching Kepada List Anim Yang Bukan Kita Punya Doang Tapi Dari API Sana Jadi Kalaupun Disini Kita Tidak Punya List Anim Kita Bisa Cari Anim Tersebut Dari Database Yang Di Luar Sana Kayak Gitu So Thank you Banget Guys Udah Ngikutin Sesi Satu Di Semester Keempat Kalian Udah Bingung Di Semester Keempat Pusing Wajar Judulnya Semester 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 Untuk Mainin Input Search Biar Jadi Lebih Dynamic See Bye Thank you Masih Disini Gak Di Close Videonya Karena Memang Ada Bonus Supaya Kita Bisa Langsung Sekaligus Di Episode Satu Ini Di Sesi Satu Ini Ngefix Gambarnya Supaya Gak Penyok Karena Tadi Pas Gue Mandi Ternyata Gue Kepikiran Kayaknya Episode Satu Biar Kita Kelarin Masalah Yang Ada Masalah Yang Ada Saat Ini Kalian Bisa Lihat Di Layar Bahwa Sekarang Ada Notif Warning Yang Kuning Ini Dimana Kita Sudah Set Wid Dan Juga Height Jadi Membuat Ini Susah Untuk Dimentain Aspek Rasionya Kurang Lebih Kayak Gitu Kita Akan Fix Dengan Cara Yang Sederhana Dan Juga Kita Bikin Gambar Ini Biar Tidak Penyok Kita Buka Coding Masuk Ke Bagian Ini Komponen Animal Di Index.js Kalian Lihat Disini Wid Dan Height Sudah Kita Setting 300 350 Dan Ini Image Yang Langsung Kita Setting Wid Dan Height Di Dalam Sini Jadi Kita Buka Global Css Nah Disini Width Kita Set 100% Kita Hapus Terus Min Height Juga Kita Hapus Max Height Juga Kita Hapus Auto Height Hapus Jadi Sisain Transisi Untuk Di EMG Global Css Kenapa Kayak Gitu Karena Kita Bisa Setting Langsung Lewat Tailwind Ini Biarlah Transisi Dan Bahkan Biar Untuk Kebutuhan Transisi Ini Secara Global Jadi Semua IMG Yang Ada Di Projekan Kita Akan Punya Transisi Kayak Gitu Ya Balik Lagi Ke Index JS Disini Kita Tambahin Class Name Kita Taruh W Biar Lebarnya Menyeluruh Dan Kita Setel Max Height Atau Ketinggian Maksimum Itu Berapa Gue Taruh Di 64 Dulu Aja Coba Dishave Dulu Apa Yang Terjadi Minimal Warning Error Udah Ilang Atau Warning Bukan Error Kita Reload Lagi Udah Gak Ada Warning Kita Coba Reload Lagi Warning Udah Gak Ada Sama Sekali Tapi Gambarnya Masih Sangat Penyok Betul Ini Gue Close Kenapa Penyok Karena Ini Lebar Dengan Tingginya Gak Sesuai Dimana Si Gambar Itu Lebarnya Berapa Tingginya Berapa Taruh Aspek Rasionya Itu 9 Banding 16 Atau 16 Banding 9 Tapi Karena Kita Set W Full Dan H Kita Tentukan Maksimum Di 256 PX Atau H64 Tailwind Artinya Dia Udah Berubah Lagi Supaya Kita Tetap Aman Apalagi Kalau Disisi Responsif Kayak Pas Kita Kecilin Begini Biar Gak Penyok Penyok Oh Ini Kalian Gak Keliatan Ada Gambar Gue Bentar Gini Sorry Ini Kayak Kelasnya Full Max H64 Sorry Tadi Kalau ketutupan Ama Kamera Gue Gak Sadar Tinggal Tambahin Aja Kalau Udah Kepotong Kayak Gini Ini Tambah Ini Di Sebelah Max H64 Itu Lu Kasih Object Cover Object Cover Save Dan Kalau Udah Coba Reload Lagi Sekarang Gak Penyok Gokil Tailwind Gitu Macem Macem Tailwind Sekarang Coba Responsif Dan Gambarnya Otomatis Kayak Ngezoom In Zoom Out Lihat Gambarnya Kayak Otomatis Zoom In Zoom Out Bede Gimana Itu Ini Bonus Buat Teman Teman Yang Standby Nonton Ampe Akhir Nggak Skip Skip Nggak Auto Close Jadi Kita Bonus Ini Jadi Kalau Yang Nggak Nonton Di Detik Terakhir Ini Ntar Pas Sesi 2 Bang Gambar Gue Masih Penyok Jadi Nanti Di Sesi 2 Pun Gue Bakal Kasih Bonus Kayak Beginian Jadi Ditonton Jangan Dulu Di Close Kalau Gue Udah Nyuruh Close Jangan Dulu Close Itu Cuman Testing Doang Anjay Ya Inilah Udah Aman Berarti Gambar Udah Nggak Punya Masalah Kita Dan Sekarang Baru Kita Close Thank You Terakhir Guys Fix Ini Terakhir Disini Gue Mau Sharing Juga Seputaran Struktur Folder Yang Versi Best Practice Dari Si Next Apakah Yang Kita Lakukan Ini Udah Enak Atau Belum Bener Atau Enggak Gitu Ya Lo Bertanya Tanya Udah Di Dalam SRC Terus Di Dalam SRC Ada APP Terus Di Dalam APP Ada Lagi Komponen Dalam Komponen Bersatu Dengan Page Ini Folder Search Adalah Page Search Pokoknya Kan Tadi Di Awal Gue Bilang Semua Yang Foldernya Punya Satu File Bernama Sebagai Halaman Di Dalam Sebuah Next.js Atau Dijadikan Routes Gitu Ya Untuk Rolling Page Nah Kalau Komponen Itu Gimana Kan Disini Gak Ada Page Jadi Dia Gak Didetect Sama Si Next.js Sebagai Routing Aman Sebenernya Cuman Ada Best Practice Lagi Lumayan Agak Sedikit Rumit Seputaran Folder Strukturnya Si Next.js Kenapa Karena Dari Next.js Dia Dia Bilang Disini There Is No Right Or Wrong Way When It Comes To Organize Your Own File And Folder In Next.js Project Katanya Kata Mereka Sendiri Kayak Gitu Jadi Gak Ada Salah Gak Bener Kalau Lu Udah Ngerasa Folder Structure Yang Kita Punya Ini Udah Enak That's it Tinggal Jalan Aman Lagian Pula Folder Kita Jalan 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 Cuman Enak 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 Kalau Kalau Kita Bikin Ini Jadi Lebih Enak Enak Supaya Nanti Kerjasama Team Bisa Lebih Enak Lagi Ataupun Ketika Lu Mau Develop Lanjut Maintain Lebih Readable Lebih Enak Lagi Dibaca Lebih Tahu Lagi Sebenarnya Strukturnya Ada Dimana Aja Nah Si Next.js Punya Tiga Metode Setidaknya Disini Kalau Kita Mainin Next.js Yang Versi Baru Yaitu Si App Router Itu Membuat Kita Lebih Kebingungan Lagi Karena Referensinya Semakin Sedikit App Routernya Sudah Dikit Referensinya Apalagi Ditambah SRC App Router Jadi Kalau Kalian Lihat Di SRC Polos Bener SRC Folder Cuma Punya Satu Folder App Terus Apa Fungsi SRC Ini Kalau Cuma Sebagai Lewat Doang Nah Opsinya Sebenarnya Si Komponen Ini Bisa Kita Taruh Masuk SRC Jadinya Nanti SRC Punya Dua Folder Yaitu Folder App Dan Folder Component Dan Nanti Misalnya Kalau Kita Punya Folder Lain Misalnya Utilities Library Service Hook Dan Lain Lain Itu Bisa Di Dalam SRC Tanpa Mengganggu Si App Tapi Apakah Yang Kita Kerjakan Ini Salah Tidak Juga Ingat Balik Lagi Next JS There is No Wrong Right Way Jadi Sebenarnya Menurut Gue Component Ini Tidak Terlalu Beda Kalau Lo Tidak Ngerti Component Ada Tulisan Di Folder Component Dan Di Bawah Ada Search Ini Semuanya Pages Kecuali Kita Buka Dulu Baru Kita Tahu Ini Page .js Oh Ini Mah Halaman Kalau Component Dibuka Oh Ini Mah Adalah Component React JS Untuk Reusability Atau UI Only Nah Disini Next Js Ada Tiga Opsi Atau Dua Opsi Yang Pertama Store Project File Outside Of App Kayak Gini Contohnya Components Ini Kita Keluarin Dari App Tidak Di Dalam App Tapi Masuk Langsung Ke SRC Kayak Gitu Ataupun Store Project File In Top Level Folder Inside Of App Atau Kayak Yang Kita Ini 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 App Nya Terus Disini Komponen Ini Sama Seperti Yang Kita Punya Sekarang Cuman Tetap Aja Gitu Kayak Ada Sesuatu Yang Menjanggal Terus Disini Ada Yang Terakhir Yaitu Split Project File By Fitur Or Route Katanya Dimana Kalau Ini Setiap Routing Dia Punya Komponen Sendiri Nah Kayak Gitu Kalau Kita Punya Satu Folder Komponen Yang Sifatnya Global Mau Dipakai Di Folder Routing Halaman Yang Ini Boleh Yang Yang Boleh Yang Mana Komponen Yang Bisa Kita Pake Terus Menerus Dimanapun Halaman Atau Dimanapun Routing Yang Kita Punya Mau Di Search Ataupun Mau Yang Di Paling Luar Gitu Nah Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Komponen Ini Akan Terender Sebagai Halaman Udah Jelas Enggak Karena Kita Gak Punya File Page Di Dalam Komponen Ini Dan Ada Lagi Di Next Js Ternyata Disini Kita Bisa Kasih Penamaan Penamaan File Kayak Macem Private Folder Jadi Contohnya Komponen Ini Kita Bisa Kasih Underscore Kayak Gini Yang Artinya Ini Private Folder Di Next Js Jadi Kayaknya Kalau Menurut Gue Pribadi Setelah Gue Baca Ini Gue Lebih Enak Yang Komponen Di Luar APP Apakah Kalian Setuju Juga Komponen Ini Kita Taruh Di Luar APP Biar Enggak Sepertinya Kayak Gini Ini Balik Lagi Yang Terakhir Tadi Kita Noding Ini Gue Bakal Tarik Langsung Komponen Ini Kedalam SRC Kayak Gini Set Jadi Sekarang Di Dalam SRC Punya Dua Folder APP Dan Juga Komponen Apakah Ini Akan Merusak Aplikasi Yang Kita Punya Seharusnya Enggak Kalau Import Kita Benar Jadi Pastikan Pengimport Apa-apa Yang Ada Di Komponen Itu Udah Sesuai Contoh Kita Masuk Ke APP Dan Page.js Perhatikan Disini Sebentar Gue Out Dulu Disini Kita Manggil Animalist APP Komponen Animalist Karena Komponen Udah Diluar Bukan Di Dalam APP Jadi Kita Hapus APP Jadi Tinggal Slash Komponen Doang Jadi Pas Slash Kayak Gini Langsung Muncul Animalist Yaitu Ini Komponen Animalist Dan Dimana Lagi Kita Memanggil Itu Kita Ada Di Dalam Layout Check Layout Lihat Di Layout Navbar Ini Komponen Dan Sekarang Komponen Bukan Ada Di Folder APP Tapi Ada Di Luar Di Di Dalam SRC Itu Sekarang Udah Ada Dua APP Dan Juga Komponen Jadinya APP Ini Gak Perlu Ada Karena Komponen Gak Di Dalam APP Nah Tinggal Kita Save Apakah Udah Aman Kita Coba Cek Yang Search Search Masih Kosong Belum Ada Komponen Jadi Ini Aman Dan Sekarang Kita Cek Ke Bagian Komponen Itu Sendiri Lihat Di Bagian Animal List Kita Ada Ngambil Sesuatu Enggak Ada Di Bagian Search Enggak Ada Di Bagian Utilities Navbar Utilities Navbar Itu Juga Enggak Manggil Apa Apa Nah Lagi Lagi Ini Navbar Apakah Kita Mau Nggak Ada Footer Nggak Ada Sidebar Kayak Gitu Ini Kita Bisa Ilang Utilities Jadi Caranya Kita Tarik Aja Si Navbar Ini Masuk Kedalam Komponen Langsung Terluar Oke Sehingga Sekarang Utilities Itu Kosong Jadi Navbar Ada Di Paling Luar Semua Komponen Kalau Di Projectan Ini Ini Gua Pribadi Tadi Di Next Jaya Pun Dibilang Bahwa Enggak Ada Yang Benar Gak Ada Yang Salah Serah Lu Seenak Lu Kayak Gimana Kalau Lu Merasa Nyaman Dan Itu Bisa Dipahami Dengan Mudah Lu Lakukan Itu Nah Gue Untuk Komponen Itu Gue Enak Kayak Gini Komponen Huruf Gede Setiap Folder Di Dalam Komponen Gue Kasih Huruf Gede Karena Komponen React Kan Awalnya Memang Harus Kita Kasih Huruf Gede Contoh Kayak Link 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 Ini Bawaannya Si NextJS Komponen NextJS Dia Pake Best Practice Huruf Awal Pake Gede Kapital Dan Kita Ikutin Hal Yang Sama Di Dalam Komponen Itu Kalau Kita Bikin Komponen Foldernya Awalnya Nama Gede Nah Setiap Di Dalam Foldernya Kita Kasih Index.js 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 Supaya Kita Bisa Bedain Antara Komponen Dengan App NextJS Yang Sebagai Router Jadi Kalau Kayak Gini Aturannya Ini Bagi Rules Gua Pribadi Dimana Sekarang Folder App Ini Khusus Sebagai Routing 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 Halaman Halaman Search Misalnya Terus Ada Halaman Populer Kayak Gini Di dalam Populer Udah Pasti Nggak Mungkin Index.js Nggak Karena Ini Spesifik Untuk Yang App Sebagai Page.js Alias Halaman Nah Kayak Gini Jadi Di App Kita Punya Dua Sekarang Populer Halaman Populer Dan Juga Halaman Search Dan Default Halamannya Atau Halaman Utama Adalah Ini Page.js Gimana Sampai Sini Dulu Bingung Atau Enggak Semakin Pusing Kalau Pusing Tolong Dimaklumi Yang Memang Masih Kita Sambil Coba Cari Yang Terenak Nya Versi Gua Sendiri Enak Nya Saat Ini Mungkin Berubah Suatu Saat Nanti Itu Seperti Kayak Gini Kita Coba Breakdown Lagi Perlahan Dimana Sekarang Di SRC Folder Itu Ada Dua Folder Folder App Yang tugasnya Sebagai Apa Tadi Masih Ingat App Gua Khususkan Gua Khususkan Untuk Routing Halaman Untuk Routing Websitenya Kalau Mau Ke Halaman Search Halaman Apa Kita Tambah Disini Dan Di Dalam App Kita Punya Dua Halaman Yaitu Halaman Populer Dicerminkan Dengan Page.js Terus Halaman Search Dicerminkan Dengan Page.js Juga Dan Halaman Utamanya Adalah Page.js Yang Ini Sedangkan Untuk Komponen Itu Fungsinya Apa Adalah JS React Biasa Elemen HTML Yang Kita Ambil Entah Itu Nanti Mau Client Komponen Server Komponen Pokoknya Disini Yang Bakal Kita Bawa Kedalam App Folder Jadi Nanti Di App Foldernya Kayak Begini Kayak Animalist Ini Ini Diambil Dari Add Komponen Animalist Dan Ini Adalah Komponen Biar Lebih Enak So Kayak Gitu Aja Untuk Revisi Undang University Semester 4 Untuk Structure Folder Folder Structure Seperti Ini Di Aturan Main Kita Dan Kedepan Misalnya Kita Mau Modifikasi Endpoint Endpoint Biar Lebih Enak Ya Kan Saat Ini Kita Langsung Ngambil Fetch Disini Gak Pake Axios Gak Pake Apa Memang Ini Sangat Simple Tapi Suatu Saat Kalau Misalkan Kita Butuh Yang Lebih Kompleks Dan Ada API Yang Memang Sangat Kompleks Kita Kan Bikin Kayak Macem Folder Untuk Hook Disini Folder Untuk Axios Instance Atau Untuk Permainan State Kita Pisahkan Jadi Gak Mengganggu Halaman Utama Yaitu Si App Routernya Itu Sendiri App Ini Oke Udah Bonusnya Kayak Gitu Aja Pusing Enggak Jadi Nanti Di Sesi Kedua Kalian Jangan Kaget Kalau Udah Kebuka Seperti Ini Kalau Udah Isinya Adalah App Popular Search Terus Disini Ada Komponen Komponen Masih Yang Sebelumnya Tapi Disini Kita Punya Navbar Yang Terpisah Enggak Di Dalam Utilities Utilities Kita Kosongin Aja Dulu Tapi Base Structure Seperti Inilah Base Itu Bukan Terbaik Maksudnya Base Itu Dasarnya Dasar Struktur Foldernya Seperti Ini Untuk Projekan Cui Animally Semester 4 University Oke Sampai Jumpa Di video Berikutnya Asli Gak Ada Bonus Lagi Bye